Membanggakan, inilah prestasi Kodim 1206 Putus Sipau yang berhasil menyabat juara 2 dalam Lomba Karya Jurnalistik TMMD 110 se-Indonesia. Meski berada di tempat nanjauh, ditapal batas negara, namun kerja kerasnya dikenal secara nasional. Kodim 1206 Putus Sipau, wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berhasil meraih juara 2 Lomba Karya Jurnalistik. Kegiatan TNI Mandugal membangun desa ke-110 di jajaran TNI Angkatan Darat se-Indonesia. Komandan Kodim 1206 Putus Sipau, Leutol Infantri Jemi Oktis Oil Sip menegaskan bahwa keberhasilan tersebut adalah berkat kerjasama dan dukungan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam ajang bergengsi ini. Sejumlah pihak yang turut berkontribusi antara lain jajaran Kodam 12 Tanjung Pura dan Danrem 121 Alambana Wanawai, Pemkap Kapuas Hulu, Satgas TMMD, serta jajaran Kodim 1206 Putus Sipau, dan juga tidak terlepas doa dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, baik di lokasi TMMD maupun seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Menurut Dandim 1206 Putus Sipau, Leutol Infantri Jemi Oktis Oil Sip, prestasi yang diraih dalam Lomba Karya Jurnalistik kali ini adalah juara 2, kategori dan Satgas dan kategori wartawan media elektronik televisi. Keberhasilan yang dicapai juga merupakan kontribusi bersama sebagai wujud kerjasama, solidaritas, dan sinergitas. Meski berada di tempat yang jauh dari ibu kota dan berada di tapal batas negara, namun Kodim 1206 Putus Sipau mampu mengungkir prestasi dan dikenal di penjuru negeri. Jemi berpesan hendaknya prestasi yang ada menjadi penyemangat dan cambuk untuk terus meningkatkan produktivitas kerja seluruh satuan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Selamat kepada Kodim 1206 Putus Sipau. Tim Liputan, Laporkan.